Hai semuanya, jumpa lagi pertama saya Dayu dan hari ini saya akan mereview parfum ini parfum yang di request oleh salah satu subscriber saya ini adalah parfum unisex dan parfum unisex yang saya pilih ini yang dari designer parfum jadi kalau kalian tertarik, stay tune saya itu salah satu penggemar dari parfum CK jadi CK Eternity, CK Escape, kemudian CK One, CK Bee, CK Beauty CK apalagi ya banyak sekali flanker dari CK dan hampir semuanya itu saya suka nah hari ini karena unisex jadi saya membawa dikan dari CK yang aromanya memang unisex nah hari ini saya ada 3 dikan ini dari yang CK Chew, kemudian CK All dan yang terakhir adalah CK Everyone saya bahas dulu dari yang CK Chew karena ini adalah CK 2016 dan aroma dari CK Chew itu seperti aroma CK yang lain ini aromanya itu fresh kemudian aquatic dan ada floral serta woodynya ini aromanya itu aroma unisex jadi cewek cewek yang feminim pun juga oke pakai yang CK Chew ini karena betul-betul fresh citrusnya ini tuh segar kayak kita lagi nyiram tanaman nyiram rumput terus ada batu-batuan yang kalau kita siram itu kan basah jadi berasa aroma air sama fresh kemudian greennya itu dapat saya seneng banget aroma yang CK Chew ini nggak begitu berasa aroma cowok jadi memang betul-betul aroma yang unisex ini dan cocok banget dipakai untuk sehari-hari kemudian harganya juga CK Chew ini masih di bawah 1 juta jadi kalau kalian yang pengen pahkum itu apa namanya berbarengan dengan pasangan kalian mungkin suami kalian yang beli ini istri juga bisa pakai kemudian kalau istri yang beli ini suami juga bisa pakai jadi paket hemat lah menurut saya yang CK Chew ini nah sedangkan untuk yang CK All ini juga sama-sama unisex ini keluaran 2017 dibandingkan dengan yang CK Chew yang CK Chew ini kan aromanya masih masuk di hidung perempuan yang CK Chew ini yang CK Chew ini aroma aromatiknya itu lebih berasa jadi kalau yang cewek feminim mungkin agak kurang suka tapi yang cewek-cewek yang sporty yang memang suka dengan aroma yang sedikit maskula tapi masih ada aroma floralnya ini enak banget dan citrusnya itu kerasa jadi fresh fresh citrus kemudian ada floralnya dan aromatik ini juga enak banget yang unisex tapi kalau untuk yang cewek cenderung cewek yang jiwanya itu sportif sekarang kita lanjut yang CK Everyone ini CK Everyone ini parfum yang baru ya 2020 diluncurkan dan aromanya itu beda antara yang CK Chew sama CK All yang CK Everyone ini aromanya itu benar-benar akuatik kalau saya itu kepikiran sama parfum kalau bulgari itu yang bulgari kristalin ini aromanya mirip-mirip seperti itu akuatiknya kemudian citrusnya itu enggak berasa kalau CK Chew sama CK All itu kerasa banget citrusnya yang ini saya enggak ngerasain aroma citrus hanya akuatik dan maski sedikit kecewa dengan aroma yang everyone ini saya enggak begitu suka dan kalau disuruh milih saya yang pertama pilih yang CK Chew kemudian CK All nah ini CK All sedangkan yang everyone saya enggak akan membeli full bottle-nya karena aromanya itu jauh dari apa ya DNA dari CK ya ini udah udah beda banget sih aromanya saya enggak cocok dengan everyone tapi enggak tahu kalau kalian ya pokoknya kalau kalian mau nyoba itu lebih baik nyoba belibikannya saja biar enggak bland buy supaya enggak kecewa juga tiba-tiba udah beli full bottle lumayan harganya terus enggak cocok dengan aromanya kan sayang banget nah hampir semua CK itu rata-rata daya tahannya itu enggak lebih dari 5 jam jadi maksimal itu 5 jam ini untuk hampir semua CK ya sepengetahuan saya tapi untuk aroma freshnya itu enak banget jadi kalau kalian memang suka aroma fresh itu pilih saja yang dari CK kalau untuk yang unisex saya sarankan yang CK 2 karena ini enak banget ini aroma yang paling netral untuk cewek dan cowok yang CK All tadi itu masih ada aroma apa ya aromatiknya jadi masih ada berasa bau-bau cowok sedangkan kalau yang everyone itu aduh sama sekali saya enggak enggak suka saya juga akan mereview satu parfum parfum unisex ini dari Chanel karena kebetulan Chanel juga mengeluarkan parfum unisex ini juga tumben sekali Chanel mengeluarkan parfum unisex karena kan biasanya kan parfum Chanel itu selalu khusus for women atau for men dan parfum unisex nya dari Chanel ini dinamakan Lezo Chanel jadi Lezo Chanel itu ada 3 parfum dan nama dari 3 parfum ini berdasarkan nama kota-kota penting dari sejarah berdirinya Chanel yang pertama itu Dovi ini yang saya bawa hari ini kemudian yang kedua itu Biaris dan yang ketiga itu adalah Venice nah saya hanya punya yang Dovi saja karena yang Biaris sama Venice saya tidak punya oke langsung saja kita bahas Dovi ini adalah lokasi pertama boutique Chanel itu didirikan dan mungkin untuk mengingat kota dimana boutique Chanel pertama kali didirikan aromanya itu menggambarkan aroma kota Dovi yaitu di hard notes nya itu ada lime ada lemon kemudian ada bergamot dan ada peti kerang ini aromanya itu segar fresh dan apa ya berasa kita kalau pagi hari bangun tidur itu merasakan aroma udara yang enak banget yang fresh kemudian di hard nya itu di middle nose nya itu ada rose kemudian yasmin dan ini juga ada aroma green jadi benar-benar ini aroma yang menyegarkan sekali kemudian kalau udah kering ya dry down nya itu berasa aroma faculi dan untuk saya Doville itu cocok banget dipakai untuk sehari-hari jadi untuk Chanel kalau saya disuruh milih parfum unisex saya akan pilih parfum Dovee ini karena untuk cewek aromanya juga masih masuk karena tidak berasa aroma yang cowok banget kemudian untuk cowok karena aromanya itu fresh ada lime nya dan ada notes green jadi ini aroma yang segar yang bisa dipakai sehari-hari parfum persetile saya rekomendasikan parfum Chanel Dovee untuk kalian penyuka parfum unisex nah jadi itu tadi 4 parfum unisex dari desainer parfum yang saya review nanti untuk yang parfum unisex untuk niche parfum karena rata-rata niche parfum itu adalah parfum unisex akan saya bahas belakangan jadi terima kasih sekali sudah menonton video saya hari ini mudah-mudahan review hari ini berkenan dan kita jumpa lagi di video berikutnya terima kasih suks semua salam wangi dan bye-bye selamat menikmati